Persipura Jelang lawan Persipura Persip kedatangan 3 pemain Persip Bandung akan mempersiapkan Ezekiel Indowasel saat laga kandang kompetisi Liga 1 2018 menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Bandung, Sabtu, 12 Mei 2018 Menurut pelatih Persip Bandung, Roberto Carlos Mario Gomez, kondisi pemain asal CET tersebut sudah semakin membaik setelah sebelumnya mengalami cedera paha kanan Sehingga harus absen saat laga tandang menghadapi Madura United di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, Sabtu, 4 Mei 2018 Selain Ezekiel, pada pertandingan kandang kali ini, Persip bisa menurunkan kembali Supardi Nasir yang sebelumnya mendapatkan sanksi larangan bermain Dan Febri Hari Yadi yang baru pulang memperkuat Timnas Indonesia di ajang PSSI Anniversary Cup 2018 Mereka akan tampil, Ezekiel juga kondisinya berangsur membaik setiap hari Supardi dan Febri juga bisa main Kita bisa memainkan semua pemain kita, kata pelatih yang sempat menangani Johor Darul Takzim ini Meski bisa menurunkan sekuat terbaiknya pada pertandingan pekan ke-8 Pelatih asal Argentina ini mengingatkan anak asuhnya untuk mewaspadai Persipura Pasalnya, tim lawan merupakan tim berkualitas dan saat ini berada di papan atas Meski begitu, pelatih berusia 61 tahun ini merasa optimis timnya bisa mengatasi permainan tim berjuluk Mutiara Hitam dan mengamankan poin kandang Apalagi, pada laga nanti Persip akan mendapatkan dukungan langsung dari Bobotoh Saya tahu Persipura tim yang bagus, mereka berbahaya jika tampil di kandang, namun tidak saat tandang Tapi mereka tim yang berbahaya, tegas Gomes Persip saat ini sudah fokus menatap pertandingan kontra Persipura Setelah sebelumnya gagal mengamankan poin kandang, seusai takluk dari Madura United Sedangkan tim Mutiara Hitam memiliki modal positif, setelah menaklukkan Borno FC di laga kandang dengan skor 2-0 Sedangkan korusia 61 tahun ini berangkualitas